Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semua. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Berpulau lagi dengan saya, bulan Jumat Salafinya, di mata pelajaran PPK. Hari ini kita akan berbahas mengenai perjuangan bangsa. Setelah Indonesia dijanji kembali bahkan ratusan tahun oleh pelajaran yang berjepang, Rakyat Indonesia dengan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, apalagi pendidikan tinggi. Jumlahnya sangat terbatas, umumnya hanya bagi golongan pria. Itu pun semata-mata hanya untuk keuntungan pemerintah Belanda yang memerlukan tenaga administrasi, tenaga kesehatan, dan tenaga kerja lainnya yang cantik dan mengurang. Pemerintah kolonial tidak dihentaki rakyat jatuhnya menjadi terdidik dan pandai. Namun lebih kemudian, tanpa disadari oleh Belanda, ternyata pendidikan yang sangat dibatah tersebut telah melahirkan golongan terpelajar. Jadi, keolongan bangsa Indonesia diantaranya adalah siswa-siswa sekolah dan kejahat atau sekolah. Golongan terpelajar ini adalah yang telah menjadi pelopor pergerakan nasional. Pelopor yang menggerakkan masyarakat untuk mengawan Belanda melalui organisasi yang teratur dengan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa. Nah, betapa pentingnya pendidikan bagi rakyat Indonesia. Namun, sebaliknya, betapa berbahayanya pendidikan itu bagi pemerintah kolonial belanda. Kemudian, bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia tahun 1908. Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan di kota-kota asal seperti Jakarta, Bandung, Jawa Jakarta, Surakarta, Semarang, Madelang, dan Surabaya yang bermacam-macam suku bangsa Indonesia menempuh pendidikan di kota tersebut. Golongan para pelajar ini merupakan golongan masyarakat yang terdiri yang disebut sebagai kaum intelektual. Golongan inilah yang mula-mula menyadari bahwa melawan penjajahan harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kekuatan bangsa secara nasional. Kaum kekuatanlah yang merintis sebagai kesadaran nasional bahasa Indonesia. Nah, mengapa sih tahun 1908 menjadi tonggak sejarah kebahagiaan nasional? Karena pada tahun tersebut telah lahir organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo, yang didirikan oleh Dr. Sutomo atas kiri dan dorongan dari Dr. Wahidin Sudirohu Bersodo. Kelahiran Budi Utomo menjadi pendorong berdirinya organisasi-organisasi lain untuk melawan pemerintahan kolonial belanda. Seperti Syarikat Jakaan Islam, Syarikat Jakaan Islam, Indus Partisi, dan lain sebagainya. Baiklah, maka kita mencari kita penuh hari ini untuk mencari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.